Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Andita Febrianti Kelas 3 A1 Dengan NIM 2200302032 Di sini saya akan mempresentasikan Buku Kerja Kewira Usahaan 10 dan 11 Untuk Buku Kerja Kewira Usahaan 10 Yaitu Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru Untuk unit usahanya barang Untuk produk atau biasanya kaca film dan audio mobil Untuk elemen yang pertama yaitu Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal Kriteria unjuk kerja yaitu Yang pertama ada alasan kebutuhan modal usaha baru Untuk batasan variable nya Pertama ada alasan usaha baru perlu modal Dapat mencakupi yaitu penanaman modal Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua Sumber-sumber modal personal didentifikasi Untuk batasan variable nya Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi Yang pertama ada dana pribadi pendiri Yang kedua teman dan keluarga Untuk kriteria unjuk kerja Yang ketiga adalah potensi peningkatan pendanaan Untuk batasan variable nya Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi Equity capital atau penyertaan modal Yang kedua Elemen yang kedua yaitu Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Untuk kriteria unjuk kerja yang pertama adalah Basis angels diidentifikasi Batasan variable nya Basis angels mempunyai karakteristik Yang pertama Mereka menginvestasikan uang mereka sendiri Kedalam proyek Biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan Oleh pemodol ventura Untuk kriteria unjuk kerja Yang kedua adalah Jenis ventura kapital Diidentifikasi Untuk batasan variable nya Jenis ventura kapital dapat mencakupi Berdasarkan cara pemberian bantuan Yaitu single tier approach Yang kedua berdasarkan cara pengimpunan Yaitu leverage venture capital Dan equity venture capital Untuk elemen yang kedua Yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas Untuk kriteria unjuk kerja Yang pertama adalah Basis angels Untuk batasan variable Basis angels mempunyai karakteristik Mereka menginvestasikan uang mereka sendiri Kedalam proyek Biasanya lebih sedikit Daripada yang diinvestasikan oleh Pemodol ventura Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua Yaitu jenis ventura kapital Untuk batasan variable jenis ventura kapital Dapat mencakupi berdasarkan cara pengimpunan Yang berarti leverage venture capital Dan equity venture capital Untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga Yaitu initial public offering Batasan variable IPO dapat memberikan manfaat Diversifikasi likuiditas dan portfolio Untuk elemen yang ketiga yaitu Identifikasi pembiayaan pinjaman Untuk kriteria unjuk kerjanya Bank komersial Batasan variable nya Bank komersial mempunyai karakteristik Bank tertarik pada perusahaan yang dimiliki arus kas Yang kuat Leverage rendah Keuangan yang diaudit Manajemen yang baik Dan raca yang sehat Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua Yaitu SBA Guaranteed loan Untuk batasan variable SBA Guaranteed loan Memiliki karakteristik Pinjaman jaminan SBA Dapat digunakan hampir semua tujuan bisnis yang sah Untuk kriteria unjuk kerja yang ketiga Sumber-sumber pinjaman lain Untuk batasan variable sumber-sumber pinjaman lain Dapat mencangkupi teman dan keluarga Elemen yang keempat adalah Identifikasi sumber-sumber kreatif Pembiayaan dan modal Untuk kriteria unjuk kerjanya Leasing atau sewa Untuk batasan variable leasing sewa Memiliki karakteristik Sewa merupakan perjanjian tertulis Dimana pemilik properti mengizinkan seorang individu Atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut Selama jangka waktu tertentu Dengan imbalan pembayaran Untuk kriteria unjuk kerja yang kedua SBR atau Small Business Innovation Research Atau STTR Yang artinya Small Business Technology Transfer Grand Program diidentifikasi Untuk batasan variable SBR SBR dan STTR Memiliki karakteristik Program STTR Mensyarakan partisipasi peneliti Yang bekerja di universitas Atau institusi penelitian lainnya Buku kerja Kewil usaha yang ke-11 Yaitu Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran Unit usahanya barang Untuk produk atau jasanya Aksesoris dan audio mobil Untuk langkah-langkah yang pertama Yaitu Identifikasi peluang pemasaran Kriteria kinerjanya 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar Dan jenis pemasaran Dianalisa Untuk mengidentifikasi peluang dan pemasaran Hasil atau rekaman hasil Informasi tentang kebutuhan pasar Dapat mencangkupi Yang pertama Ada informasi pasar kompratif Apakah kita mampu Memproduksi barang dan jasa lebih banyak Dengan biaya yang lebih murah Daripada negara lainnya Yang kedua Ada kinerja pesaing Yang ketiga Ada kebutuhan pelanggan Yang keempat Ada persyaratan hukum dan etika Yang kelima Ada tren dan perkembangan pasar Yang kelima Ada pasar baru dan berkembang Yang keenam Ada profitabilitas Yang ketujuh Ada angka penjualan Hasil atau rekaman hasil Jenis pemasaran Dapat mencangkupi Pemasaran langsung Pemasaran ide Pemasaran barang Pemasaran sektor publik Dan pemasaran layanan Untuk kriteria kinerja 1.2 Potensi pasar baru Dan kontribusi pada bisnis Diteliti untuk masuk Membentuk Atau mempengaruhi pasar Dalam hal kemungkinan Kontribusi terhadap bisnis Untuk hasil Atau rekaman hasil Potensi pasar baru Dapat mencangkupi E-commerce Untuk hasil Atau rekaman hasil Kontribusi pada bisnis Dapat mencangkupi Berpengaruh pada Volume penjualan Untuk kriteria kinerja 1.3 Pendekatan Kewirausahaan Inovatif Dan ide-ide kreatif Diidentifikasi Untuk aplikasi Bisnis potensial mereka Dan kembangkan Menjadi peluang Pemasaran potensial Untuk hasil Atau rekaman hasil Pendekatan Kewirausahaan Inovatif Dan ide-ide kreatif Dapat mencangkupi Functional approach Yaitu penjualan Pembelian Pengangkutan Penyimpanan Pembelanjaan Penanganan resiko Standarisasi Pengumpulan informasi Untuk langkah-langkah yang kedua Investigasi peluang pemasaran Untuk kriteria kinerja 2.1 Peluang pemasaran Diidentifikasi Kemungkinan mereka cocok Dengan tujuan Dan kemampuan organisasi Untuk hasil Atau rekaman hasil Peluang pemasaran Dapat mencangkupi Penetrasi pasar Menjual lebih banyak Kepada pelanggan yang ada Meningkatan pangsa pasar Dalam segmen yang ada Membuat orang membeli jasa Pengembangan bisnis Setiap pemulai usaha Untuk kriteria kinerja 2.2 Hasil evaluasi peluang Diidentifikasi Untuk menentukan dampaknya Pada basis bisnis Dan pelanggan saat ini Hasil atau rekaman hasilnya Hasil evaluasi peluang Dapat mencangkupi Yang pertama adalah Desain fungsional Dari produk Dan daya tarik penampilannya Yang kedua Daya tahan bahan baku produk Yang ketiga Bisa diendalkan Kinerja produk Seperti yang dihadapkan Pada kondisi operasi normal Untuk yang keempat Daya guna yang bisa diterima Yang kelima Kemudahan dan biaya Pemeliharaan yang rendah Yang keenam Ada standarisasi Untuk kriteria kinerja 2.3 Kelayakan finansial Dari setiap peluang Pemasaran Dinilai berdasarkan Faktor eksternal Biaya Manfaat Risiko Dan peluang Untuk hasil Atau rekaman hasil Kelayakan finansial Dapat mencangkupi Yang pertama ada biaya Yang kedua ada manfaat Yang ketiga ada risiko Yang keempat ada peluang Untuk kriteria kinerja 2.4 Kemungkinan strategi Pesaing potensial Didentifikasi dari Pesaing dan produk Atau jasa yang sama Untuk hasil Atau rekaman hasil Strategi pesaing Dapat mencangkupi Pemotongan harga Untuk kriteria kinerja 2.5 Ranking peluang pemasaran Dalam hal kelayakan Dan kemungkinan kontribusinya Bagi bisnis Untuk hasil Atau rekaman hasil Ranking peluang pemasaran Dapat mencangkupi Essential topics Untuk langkah-langkah Yang ketiga adalah Evaluasi perubahan Yang diperlukan Untuk operasi bisnis saat ini Untuk kriteria kinerja 3.1 Perubahan yang diperlukan Untuk operasi saat ini Untuk mengambil keuntungan Dari peluang pemasaran yang layak Untuk hasil Atau rekaman hasil Perubahan yang diperlukan Dapat mencangkupi Perencanaan proyek pemasaran Manajemen proses kreatif End-to-end Infrastruktur Teknologi pemasaran Data pemasaran Dan analisis kepatuhan Dan risiko merek Untuk kriteria kinerja 3.2 Perubahan organisasi Untuk layanan basis Pelanggan yang meningkat Atau berbeda Termasuk penyediaan Termasuk penyediaan Untuk kualitas Layanan berkelanjutan Kepada pelanggan yang sudah ada Untuk hasil Atau rekaman hasil Perubahan organisasi Dapat mencangkupi Yang pertama adalah Struktur organisasi Berbasis produk Yang kedua adalah Organisasi mini dan staff Untuk kriteria kinerja 3.3 Perkirakan kebutuhan sumber daya Untuk operasi yang diubah Hasil atau rekaman hasil Perkiraan kebutuhan sumber daya Yang pertama ada 1. Staff tambahan Yang kedua ada peralatan Yang ketiga ada biaya produksi Yang keempat ada biaya promosi Yang kelima ada pelatihan staff Untuk kriteria kinerja 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan Pada operasi saat ini Kepada pemangku Kepentingan utama Untuk hasil Atau rekaman hasil Komunikasi kelayakan Yaitu Staff sumber daya manusia Dan pemilik